Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sempurna lupa, apaan? Enak juga ya tuh, Yang kali kita jalan-jalan, kita bisa cuci mata sambil mejeng Enak deh kamu, Cil Kalau aku, apa enaknya? Loh, kamu kok ngomong gitu sih? Iya dong, Cil, kamu yang enak Sewaktu kamu pakai baju manusia, kamu bisa kelihatan Tapi, kalau aku pakai baju manusia, tetap aja gak bisa kelihatan, Cil, Cil Betul juga kamu, Tung Walaupun kamu dandan sekeren apapun Tetap aja gak ada yang bisa ngelihat Tapi tenang aja Walaupun kamu gak kelihatan Kamu kan bisa ngelihat mereka Bener juga kamu, Cil Ngomong-ngomong Mbak Yul kemana ya? Kok gak kelihatan? Mungkin dia lagi nonton TV Yuk kita ke sana Ayo Nah, bener kan Cil? Aku bilang mereka sedang nonton TV Iya Tung, Mbak Yul lagi nonton sama Mbak Bella Sudaranya dari Surabaya Kayaknya mereka asik betul Yuk kita lihat Cil Wah Mereka rupanya sedang nonton tinju Cil Aneh Masa cewek-cewek seneng nonton tinju ya? Pukul dong Ayo, pukul Aduh, payah banget sih Ah, dia pake jatuh lagi Ayo dong Bangun, bangun, bangun Aduh, gue doain dari sini Pisi lahir merayam Ayo Eh, kalo nonton tuh tenang sedikit kenapa sih? Aduh, Mbak, kalo kayak gini gak harus tenang deh Eh, eh, kena, kena, kena Ayo, pukul terus putul Mbak, Mbak Kamu apaan sih Cil lah? Ucil Kamu ngomong sama siapa sih Yul? Ya sama si Ucil di sebelah gue nih Siapa lagi? Di sebelah kamu tuh gak ada siapa-siapa Yul Tau, Mbak Yul ngaco deh Maaf, Mbak lupa Mbak kasih kan nonton Jadi Mbak pikir si Ucil ada di sini Udah lah ngapain sih ngerebutin Ucil yang terlontor Loh, wajahmu kok kucut begitu Cil? Kayak baju belum disetelika saja Saya lagi kecewa tung Gara-gara tinju Saya dicuekin sama Mbak Yul Ah, itu perasaan kamu saja Cil Masa bangsa Tuyul Dicuekin saja Sudah frustasi Hah? Tapi Tung Biasanya kan Mbak Yul gak pernah nyewekin saya Mungkin Mbak Yul udah bosen sama saya Ngaco kamu Cil Sebagai bangsa Tuyul Kamu jangan terlalu sensitif dong Cil Betul juga kamu Tung Kita cabut yuk Kita main-main di taman Yuk Yuk Selama ini kita akan selalu gagal menangkap si Ucil Dia selalu dibantu oleh si Ketung itu Iya kan? Iya Memangnya kenapa? Gue lagi mikir nih Bagaimana kalau kita coba menghadapi si Ketung itu? Hah? Lu ngomong apa nih go? Nah maksud gue begini go Kita berdaya dia Untuk melawan duel dengan kita Tanpa menggunakan nafas apinya Nah begini-begini Gue punya ilmu pukulan yang dasar Kalau kena sekali aja Dia pasti kelengar deh Hei gimana? Kalau lu yang kena pukulan duluan Jangan kacau kesempatan go Dan lagi pukulannya pasti gak begitu keras Orang badannya gemprot Dudut begitu Bah badannya aja gak bisa Dan lagi kerjanya tidur melulu Iya juga ya Kita coba yuk Ayo Ada bau sikil Nah bau sikil itu gak ada Ngapain dia dekat-dekat kemari Nah mana dia ya Nah itu dia tuh Yuk Kita sambriin mereka Tapi lu ngomong hati-hati go Tuntul bongong kemari Jangan takut cil Itu macam main ada saya disini Halo cil Hei Om kentung jalan-jalan nih Kalian berdua kok tumben ramah Pasti ada maunya nih Kalian jangan bersiasat deh Hei cil Kami kesini bukan untuk menangkap kamu cil Tapi mau tau kehebatan kentung Jangan coba-coba ya Aku sembur dengan nafas apiku nanti Hei Ah kentung beraninya Pakai nafas api Coba kalau pakai tangan kosong Hei petunjuk-petunjuk itu Haha Belum tentu deh bisa melawan saya Ngici sampen Mau coba ya Ayo Sontul jangan takut Lawan Iya Inilah dia Tinju Sontul melawan Kentung Dela Hoyam Hei Kok tolong gue dah kok Aduh gue kecepat Hahaha Ayo kita cabut tuh Tinggalin aja mereka di situ Yuk Lu sih pakai natang yang kentung segala Lu yang juru gue gantung Dapet banget rasanya jalan-jalan seharian Astaga Ayo Gak salah nih Mbak Yul Dari tadi sore Sampai malam begini Gak bangun-bangun dari situ Gile Betul-betul tinju maniap Mbak Mbak Kok nontonnya dari tadi gak selesai-selesai juga sih Kamu bener-bener ya Cila Kerjanya tuh gak ngusen dengan orang aja Kamu sana sih cari kerjaan lain sana Orang mbak lagi asik Ya Betul-betul kecanduan tinju Oke Eh Betul-betul kita tinju nih Yah Mulai lagi deh Nah ini Satu lagi tinjuman ya Mbak Udah mulai-mulai tinjunya Belum bentar lagi udah Kita tunggu ya sini Yah Terpada disini dicuekin Mendingin cari kentung Tung! Kentung! Ewa Cil Ada apa? Sini Tung! Ada yang mau saya omongin Sebenernya Cil Apa situ? Ada apa Cil? Mbak Yulia Tung Emang kenapa dengan Mbak Yulia? Dia semakin jadi aja Bayangin aja Begitu dia pulang Dia langsung duduk di depan TV Nonton tinju Loh itu kan gak apa-apa Cil Tapi Tung Semenjak ada tinju Dia jadi jarang ngomong sama saya Dia lebih suka nonton tinju Wah Sudah juga ya Cil Hah Aku ada akal Cil Akal apaan Tung? Nah Cil Mbak Yulia kan suka tinju Bagaimana kalau kamu jadi petinju Mbak Yulia pasti suka dengan kamu deh Kamu yang bener aja Tung Mana ada petinju sekecil saya Bisa-bisa sky swing langsung melayang Yang begini nih Kamu kan bang satu Yul Masa takut cepukul Hahaha Hampir lupa Ide kamu bagus juga Tung Saya setuju Nah begitu dong Cil Jadi petinju Oke Iya 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 Wuuu Apa? Jadi petinju? Iya Mbak Kenapa? Kamu kan masih kecil Mana bisa anak kecil jadi petinju Loh Saya kan bangsa tuyu Bukannya perempuan biasa Eh maksud saya Bukan anak kecil biasa Kalau saya bangsa manusia Udah setinggi apa ya? Tapi Cil Ayo lah Mbak Please Please help me Masa saya harus nyolong sarung tinju di toko sih? Kamu nyansau-sauan pakai bahasa Inggris segala deh Emang kamu bisa bahasa Inggris dari mana? Belom tau Mbak Denek moyang saya adalah tuyul bangsawan Inggris Ngaco Yaudah kamu boleh dia jadi petinju Besok Mbak mau pergi ke toko sport Kamu ikut biar kamu bisa milih sarung tinju sama baju yang cocok sama kamu Betul nih Iya betul Asik Jadi juga jadi petinju Wah asik dong Cil kamu Apa aku bilang Mbak Yulia pasti seneng Kalau kamu jadi petinju Nah mulai besok aku jadi pelatimu Setuju? Setuju Mulai saat ini kamu jadi pelatih sekaligus manajer Gaya kamu saya petinju profesional aja lu Cil Sekali-kali boleh dong gaya Nah ingat ya mulai sekarang kamu manajer saya Dan nama kamu saya ganti jadi Dontung Dontung mendingan donking aja Cil Eh donking gak bagus Bagusan Dontung Iya deh Nama kamu Tentung Nama kamu kamu ganti apa Cil? Ehm Nah ketemu Nama saya saya ganti Rocil Hahaha Alias Rocky Kecil Bisa juga Rocky Ucil Gaya kamu Cil Eh kamu tuh untung bisa dapet Biasanya gak ada toko sport yang jualan sang tinju keras kecil gini Gak Wah asik juga ya main tinggi kayak begini Oh iya Cil Kalau kamu rajin berlatih Pasti bisa seperti McTyson Oh iya Tapi ingat Kalau bertinju kamu jangan pakai emosi ya Tapi pakai E di Cil Oce Yaa Hah Hah Aduh Pasti mereka ketakutan Ya pakai baju aja nih gak kamu Cil Aduh Sandra kamu apa-apaan sih Mas rudak-surduk aja sampe gak ngelat orang Sorry mbak sorry gak sengaja mu Sandra takut banget Takut? Kamu takut kenapa? Memang kamu lihat hantu Itu itu bener Aduh Sandra ngeliat hantu di dalam mbak Ngaco kamu Sal Mana mungkin sih siang-siang ini ada hantu Aduh bener deh mbak Sumpah Orang Sandra ngeliat sendiri Sarung tinju sama Sansa gerak-gerak Yaudah Sekarang Kamu jangan ngaco lagi Ngantrin mbak masuk ke dalam ya Enggak ah Sandra takut Yaudah kalau kamu takut Kamu tinggal disini biar mbak yang masuk ke dalam Hmm Mbak Apa lagi? Ikut deh Kendirian disini Takut juga Yaudah yuk Mana san hantunya Tadi ada sarung tinjung mbak Melayang-layang disini Masa sih saya boong Halo mbak Siapa tuh sanu? Itu si ucil Anak temennya mbak Yul Oh Mungkin tadi yang kamu lihat Itu si ucil yang lagi main tinju Bukannya hantu Kamu gimana tuh kan? Iya mbak Saya latihan tinju dari tadi Eh kamu jangan boong Cil Sumpah mbak Saya ngeliat sendiri Ada sarung tinju gerak-gerak Tapi ucilnya gak ada Yaudah 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 kamu jangan ngaco lagi ya Mbak udah capek ini Masa mendingan mandi Biar Pak Oke Cil Kamu bener-bener keterlaluan deh Kalau mbak sanda terus-terusan kaget Nanti bisa jantungan loh Masa sih mbak Waduh Kalau gitu saya mau minta maaf deh sama Mbak Sandra Saya janji Gak akan bikin kaget lagi Mbak Sandra Udah Kalau gitu sekarang kita tidur aja yuk Eh si Kentung ada kan ngejaga di luar Sebetulnya Kentung lagi di laut mbak Tapi contol bongol gak akan berani datang kemari Soalnya baru kemaren mereka dihajar sama Kentung Mereka pasti jerak Hmm gitu Yaudah deh Kalau gitu sekarang kita tidur aja yuk Mbak udah ngantuk banget nih Iya deh mbak Selamat malam ya Udah Saya yakin Kalau saya latihan begini terus Saya akan jadi petindu profesional Dan saya yakin lagi Saya bisa melawan Sondol dan bongol Biar mereka jerak Gak nyarin saya dulu Eh Goh Coba lu lihat si ucil itu lagi ngapain tuh Wah Sepertinya Dia latihan tinggu Oh keras banget latihannya Eh Jangan-jangan Dia latihan tinggu Untuk melawan kita Bisa jadi Eh Ini ngomong-ngomong Si Kentung kemana ya Kok gak ada Eh coba kamu cium dulu Balunya si Kentung ada gak Oh iya tunggu Wah Bos kentung gak ada Kalau begitu Sebaiknya Kita ringkus si ucil Mumpung kentung gak ada Ya Boleh juga Ayo Ingat Kalau kamu dipukul Tahan nafas Biar tidak sakit Jika dipukul Eh Ingat Pancing dia terus Biar habis denaganya Iya Dari aromanya saya tahu Pasti sondor dan bonggos Hahaha Menyerah saja deh Cil Hahaha No way Gak bisa saudara-saudara Dalam kamu sayang Gak ada kata-kata menyerah Sebelum berjuang Lagian bercuma dong Saya latihan setiap hari Kalau cuma menyerah Sama lulu pada Ah Baru latihan begitu aja Sudah sombong Kalau latihan tinggi begini aja mah Gak bakal menang deh lawan kita Hahaha Betul Eh iya Cil Jangan kan lulu Cil Make this on saja Hahaha Belum tentu menang Melawan sentol dan bonggos Hahaha Eh jangan ngeremain saya ya Lo belum tahu kemampuan gua sekarang Ingat ya saudara-saudara Nama saya bukan ucil lagi Tapi Rochil Rochil Apa sih gua Rochil Gak tahu Tanya aja tuh Sama si ucil Nih orangnya Eh cuyulnya Masih berdiri disini Eh Cil Rochil itu apa sih Mau tahu Rochil itu singkatan dari Rochil kecil Hah Sini lu Maju berdua Biar ngerasain boge mentahnya Rochil Hah nampangnya nih Hahaha Ayo terus Habisi tenaga lu Ayo 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 Terus Terus Kok diem aja Ayo 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 Lu sih Pakai ngomong Lu pak atur pernafasan Lihat bonggo Hai Ayo Gak kenal Ayo bangun lu Ayo bangun Gue bisa bangun sendiri Kejar ucil Oke Ayo cepat kejar gue Ayo cepat kejar Ngapain cara kamu Getuk 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 Eh kamu Tung Hah Berkat bimbingan kamu Saya bisa melawan mereka Gak percuma Cil Aku membimbing kamu menjadi petinju Hahaha Oh iya Hahaha Kenapa sih mas Mau kerja di Surabaya Pip Bangun Pip Apaan sih Kamu berguna balik sih Yang terakhir masih ingat sepuluh Muta Apaan